Ratusan warga usia 12 tahun ke atas dewasa hingga Lansia Jumat siang menyerbu gerai vaksinasi hari terakhir di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tingginya animo masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin dosis pertama sempat membuat petugas kewalahan mengatur antrean panjang yang sempat menimbulkan kerumunan. Petugas Satpol PP yang diterjunkan ke lokasi harus bekerja ekstra mengatur antrean warga yang membeludak di gerai vaksinasi COVID-19 di halaman Masjid Al-Falah, Jalan Tanah Rendah 1, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Banyaknya warga yang ingin berada di barisan paling depan sempat membuat petugas kewalahan mengatur antrean. Dengan menggunakan penggeras suara, usaha petugas pun tak sia-sia karena antrean panjang yang semula berdekatan tanpa jarak aman akhirnya bisa diurai. Gerai vaksinasi COVID-19 ini diserbu ratusan warga dari berbagai usia karena merupakan hari terakhir. Sejumlah warga mengaku baru bisa mendatangi gerai vaksin karena beberapa persoalan, mulai dari sibuk bekerja, takut, hingga memiliki penyakit bawaan. Meski harus menunggu berjam-jam, namun mereka akhirnya bisa bernapas lega setelah menerima suntikan vaksin. Karena saya kan punya minyak asma ya, saya digerikan aja gitu loh. Tapi kan sekarang udah kebutuhan ya harus gitu. Jadi saya mau gak mau berusaha untuk kamu. Jangan menggantung sih, khawatir mah karena saya punya penyakit aja kayak gitu. Jadi rasanya kayak gitu aja. Khawatir yang lain gak? Nah, memang karena kita sudah berjalan ini hari keempat di Mesir Tafalak, kita setiap hari ini memang penuh sejam mesin karena sudah ada pembelakuan juga di Kali ya. Nah, untuk yang naik kereta api harus ada surat vaksin. Nah, kita juga dari Kelurahan Kompong Bali, nah sekarang mendasak seluruh warga yang memang belum tervaksin, Nah, terus kita undang dengan undangan dari Kelurahan agar mereka terpanggil. Gerai vaksin ini telah dibuka sejak tiga hari lalu dengan melayani suntikan dosis pertama dan kedua menggunakan vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca. Kuota yang disediakan pihak penyelenggara mencapai 500 peserta per hari. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantra TV melaporkan.